halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama kami Bancin channel di video kali ini kita akan mengulas cara memperbaiki ataupun cara mengetahui kerusakan dari freezer LG di sini jenisnya inverter ya Nah bagaimana penampakan dari kompresornya kita langsung menuju ke depan seperti inilah penampakan dari kompresor LG inverter ya seperti ini Anda perhatikan nah seperti ini ini kompresor ini mati total dan belum belum diketahui apakah kerusakan dari kompresor ini nah untuk memastikan coba kita bongkar ini ya di bagian modulnya dan nanti kita akan lakukan cara-cara mengetahui kerusakan di bagian mana sehingga kompresor ini tidak kita hidup pertama-tama kita langsung buka di bagian modulnya di sini ada dua buah cekruk baut sudah terbuka sahabat wah susah sekali nih oke sudah terbuka lalu kita buka nih kotak rahasianya di sini coba kita langsung buka aja nah ini dia bagian modulnya sahabat ini kita lepas dulu seperti ini penampakan dari modulnya apakah kerusakannya di bagian modul apakah di bagian kompresor sini nah sekarang coba kita pasangnya ke tempatnya semula lalu disini coba kita Nyalakan biasanya di sini ada sebuah lampu LED ya di sini seputaran sini sebentar saya dekatkan dulu nah ini LED nya sahabat ada LED 1 kita harus memperhatikan LED itu pertama-tama kita Nyalakan dulu kompresor ini ataupun kita colokkan dulu kulkas ini ke listrik dengan cara kita colok seperti ini aja nah bisa anda perhatikan tadi itu untuk LED nya berkedip sekali itu menandakan arus sudah masuk ke bagian modulnya ini sudah masuk ya dengan sekali kedip nah disini kita harus memperhatikan kedipan dari lampu LED itu berapa kali kedip biasanya itu berkedip-kedip ya nanti bila berkedip satu kali berkedip dua kali ataupun berkedip tiga kali sampai berkedip lima kali enam kali tujuh kali ya jadi disini kita harus menunggu sekitar 10-12 menit ataupun sekitar 8 menit lebih kurang seperti itu untuk lampu LED nya ini menyala sebentar coba saya skip ya untuk kameranya supaya tidak terlalu lama ya sepertinya LED nya belum berkedip cara-cara ini bisa anda lakukan di rumah nanti ya sebelum anda membawanya ke tukang servis jadi setidaknya anda bisa mengetahui apa rusaknya walaupun anda itu tidak bisa memperbaikinya setidaknya anda sudah tahu apa rusak dari kelukas ataupun freezer anda supaya tidak ditokohi ya kan sama tukang servisnya sahabat disini kita terus menunggu sampai lampu LED nya itu berkedip-kedip nah sahabat bisa anda lihat disini sudah berkedip-kedip ya untuk LED nya disini mulai kita hitung dari dia pertama kali berhenti kita tunggu dulu nah 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 kali kedip ya coba kita hitung lagi untuk memastikan dari sini 1 2 3 4 5 6 nah sudah 6 kali 1 2 3 4 5 6 nah berarti 6 kali kedip seperti itulah seterusnya lalu saatnya kita cek di papan informasi nah 6 kali kedip ini bisa kita cek ya di modulnya nah disini saya lihat 6 kali kedip 6 kali berkedip di bagian ini ya hoppercuret arus tinggi nah berarti di sini mendeteksi arus tinggi sahabat berkedip 6 kali mendeteksi adanya arus tinggi di area kompresor nah berarti di bagian kompresor ini tidak bekerja ya sudah jelas permasalahan berada di kompresor jadi coba kita cek apakah ini sudah rusak di bagian kompresornya ini kita cabut dulu dari listrik lalu kita bongkar untuk eh inginnya tempat overload seperti ini ini adalah overload coba kita ukur overloadnya disini kita menggunakan tang ampere kita masuk ke skala buzzer di sini kalau prop hitam dan prop merah kita satukan dia berbunyi seperti itu menandakan hubung singkat ataupun tersambung lalu kita ukur overloadnya nah untuk overload disini tersambung ya sudah dengar tersambung lalu kita ukur di bagian kabel kompresor disini ini adalah kabel kompresor yang menuju kompresor ya Anda lihat ini adalah kabel menuju kompresor kita hubungkan seperti ini satu di tengah di sini bunyi untuk banjirnya bisa anda lihat di sini bunyi ya dari tengah ke kanan tidak bunyi dari tengah ke kanan tidak berbunyi saya abad sementara dari tengah ke pinggir sebelah kiri disitu bunyi nah berhubung disini di bagian kompresor sini tidak pakai starting langsung di otomatiskan melalui inverter disini tidak memakai starting bisa kita pastikan sekarang posisi kompresornya ini rusak dan ini kompresor harus kita ganti ya nah untuk penggantian kompresor ini sahabat nanti disini coba kita akan memasukkan kompresor yang biasa ya tidak kompresor inverter lagi berhubung kita juga tidak mempunyai kompresor inverter seperti ini nanti kita akan menggantikannya menggunakan kompresor yang biasa nah mungkin untuk penggantian kompresor yang dari inverter kita gantikan dengan kompresor yang biasa itu akan saya ulas di video selanjutnya silahkan lanjutkan videonya dengan menekan disini setelah saya sediakan ya silahkan anda klik disana sampai disini dulu video kali ini semoga video ini dapat membantu anda dalam menangani kerusakan freezer inverter terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih